Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada Alhamdulillah Muka-mukaan kesempatan Kali ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Sehingga seluruh aktivitas kita Dan apapun yang kita laksanakan Mendapatkan ridhonya syafaat Rasulullah s.a.w Menjadi hal yang bermanfaat Tidak hanya dalam kehidupan kita di dunia Tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita Kelak di yawmul kiyamah Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati Allah Sebagaimana sebelumnya telah disampaikan Bahwa Salawat itu Lebih utama Dibandingkan ibadah-ibadah lain Menurut keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Laith As-Samarqondi Jika kita ingin tahu Lebih jauh Mengapa salawat itu Lebih utama dibandingkan dengan ibadah lain Beliau Menyuruh kepada kita Untuk Berfikir Dan angenangan Ayat Al-Quran yang menjelaskan Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Selanjutnya Sebagaimana Telah disampaikan bahwa Allah pun bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Namun Apakah Solawat dari beliau Rasulullah ini Solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada beliau Rasulullah ini Sama dengan Solawat-solawat pada umumnya Solawat kita Kepada Baginda Agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sayyusuf Al-Bernawi Di dalam kitab Mukottimah kitabnya Yaitu Qawaitul Iqrab Itu menjelaskan Bahwa Solawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Bentuknya adalah Rahmat Ar-Rahmatul Maqrunatu Bitta'azim Yaitu Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dibarengi Dengan Pengabungan Terhadap beliau Baginda Agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sahabat Kauan Muslimin Dimana pun Anda Berada Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sangat memuliakan Kepada Baginda Agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Adalah Kekasih beliau Yang tentunya Memiliki Kedudukan Istimewa Melebihi Dari hamba-hambanya Yang lain Kasih sayang Beliau Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentu berbeda Dengan Kita semuanya Pada umum Bahkan Di dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Memuji Baginda Agung Rasulullah Sabda Firman Allah Di dalam Al-Quran Wa innakala Kulukin alim Sungguh Wahyanku Muhammad Engkau ini Memiliki Akhlak yang Sangat Agung Itu Baginda Agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beda dengan kita Kita ini Lebih banyak Melakukan hal-hal Yang dilarang oleh Allah Daripada kita Taatnya kepada Allah Diakui maupun tidak Meskipun ada Sebagian orang itu Yang merasa Bahwa dia itu Sudah melakukan Hal yang baik Bahkan kita merasa Baik itu pun Sesungguhnya adalah Satu kesalahan Kita merasa Bahwa kita itu Baik itu adalah Satu kesombongan Yang itu Sangat berat sekali Hukumannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran jelas Mengatakan Innal insana La zulumun Kafar Manusia itu Sungguh Dalam La zulumun Itu lebih Banyak Berbuat Zolimnya Kafar Juga banyak Berbuat Kufurnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Rasulullah Rasulullah itu Suatu saat Sayyidat Ina Aisyah Radiyallahu anha Istri dari beliau Rasulullah itu Ditanya oleh para Sohabat Wahai Aisyah Bagaimana Akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Apa jawab beliau Karena Khulukuhul Quran Akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu adalah Al-Quran Jadi Rasul Rasulullah itu Tidak pernah Lepas dari Al-Quran Dalam Kesehariannya Artinya Sebeliau Senantiasa Dibimbing oleh Wahyunya Allah Sehingga Al-Quran Secara tegas Mengatakan Para Malaikat Itu Kesalahan Dibimbing oleh Allah Dari Baik Atau rumah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Begitu Kemudian Dibukakan Oleh Sayyidatina Aisyah Radiyallahu Anha Sayyidina Bilal Melihat Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sedang menangis Terseduh-seduh Sedang menangis Terseduh-seduh Sehingga Beliau Matur Memberanikan diri Matur Kepada Rasulullah Bukankah Engkau Ini Sudah Diampuni Dosamu Yang Dulu Dan Yang Akan Apakah Rasul Apakah Aku Ini Bukan Seorang Hamba Yang Mesti Besyukur Kepadamu Kenapa Rasul Menangis Saat itu Karena Pada Saat itu Konon Turun Ayat Azab Rasulullah Menangis Tafakur Pada Ayat Itu Sampai Rasulullah Meneteskan Air Mata Lama Rasulullah Menangis Sehingga Basah Jenggotnya Nah Setelah itu Rasul Kemudian Bersabda Celaka Bagi Orang Yang Membaca Ayat Ini Tetapi Dia Tidak Mau Untuk Berfikir Tentang Kandungan Ayat Nah Inilah Istighfar Inilah Bentuk Solawat Dari Para Malaikat Kepada Rasulullah Yang Istighfar Memohonkan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wamin Ghairihim Kata Syah Yusuf Al-Barnawi Wamin Ghairihim Dari yang Selainnya Yang Selainnya Berarti Kita Makhluk Ini Manusia Pada Umumnya Juga Makhluk Allah Yang Lain Mungkin Yang Bersolat Kada Rasulullah Sallallahu Al-Barnawi Wamin Ghairihim Yang Lain Itu Adalah Tadur DPDP Dan Juga Doa Permohonan Doa Itu Tolabu Syai'in Minal Adina Ilal A'la Jadi Permintaan Dari Orang Yang Posisinya Di bawah Kepada Yang Posisinya Di atas Itu Yang Namanya Amr Yang Namanya Ad-doa Itu Namanya Adalah Doa Kalau Perintah Amr Itu Tolabu Syai'in Minal A'la Ilal Adina Mal Ijbar Jadi Permohonan Permintaan Dari Orang Atas Kepada Bawah Disertai Dengan Pemaksaan Kita Mungkin Untuk Memaksa Allah Maka Kita Tadur DPDP Makhluk Semuanya Itu Kita DPDP Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Rahmat Ta'zimnya Senantiasa Diberikan Kepada Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Bentuk Solawat Itu Dari Allah Berupa Rahmat Ta'zim Ar-Rahmat Ar-Rahmat Al-Makrun Atubit Ta'zim Rahmat Yang disertai Dengan Pengagungan Dari para Malaikat Adalah Al-Istighfar Dan dari Selain Malaikat Selain Allah Artinya Dari Seluruh Makhluk Baik Itu Manusia Maupun Bangsa Jin Mungkin Kalau ada Yang bersolawat Maka Itu adalah At-Talru'u Wal Doa Talarru' Db-db dihadapan Allah Dan juga Doa Dhadapan Allah Subhanallah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita dijadikan Orang-orang Yang ahli Bersolawat Senantiasa Terus Memperbanyak Solawat Kepada Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hingga Kita Didekatkan Kepada Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dikumpulkan Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya Bagi Pribadi Saya Dan Umumnya Untuk Seluruh Kaum Muslimin Dimanapun Anda Berada Yang Mengikuti Channel Saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh